oke, selamat datang kembali di Moneymaker Entertainment jadi di video kali ini adalah hari yang bahagia banget sebenarnya juga buat para insomnia ya tapi mohon maaf banget ya kalau misalnya di reaction kali ini tuh ada orang yang ngedrum di belakangku ya karena hari ini beberapa minggu ini tuh ada pembangunannya di belakang rumah bukan di studio kita ya jadi kemarin banyak bertanya, bang itu apa duduk-duduk di belakang itu bubos lagi renovasi kantor atau gimana? bukan, itu di belakang kantor kita ya dan itu tempat di belakangku ini loh guys tempat di sini, jadi ya mohon maaf ya sebelumnya oke deh jadi di hari ini, oke jadi di hari ini tuh kita bakalan reaction Dreamcatcher ya Dreamcatcher ini salah satu grup kecintaan kita juga karena genre musiknya yang nggak biasa gitu karena kita kan juga, mungkin kalau misalnya teman-teman udah tau ngikutin kita dari lama kita tuh suka banget musik-musik rock ya dan Dreamcatcher ini tuh adalah salah satu Kpop yang genrenya ada rocknya gitu jadi kita suka banget sebenarnya dan mungkin kalau misalnya teman-teman insomnia pengen kita reaction yang lain juga boleh ditulis di kolom komentar ya karena ini adalah seawaran dari Mas Hari Insomnia yang dimana itu adalah viewer setia kita kemarin dia sawar dan dia bilang bang langsung ya langsung di reaction ya oke nanti ini kita langsung reaction makanya gitu kemarin aku sebenarnya sudah sempat nonton pas kita live streaming hari Jumat kemarin yang Mason ini tapi yang ininya teasernya tapi di teaser itu kan tidak menggambarkan lagunya sepertinya ya tapi nggak ngerti lagi sih karena kemarin kan konsepnya memang keren banget ya apokalips-apokalips gitu atau kiamat-kiamat gitu ya nah jadi ini bikin penasaran gitu ya jadi tanpa berlama-lama daripada kita bacot terlalu banyak langsung aja kita reaction Dreamcatcher, Mason, MV ushh, bagus banget cok VFX ya ini cantik ini siapa yang namanya ya karakter-karakter ini kalau misalnya ada yang tau komentar ya lagunya enak banget ini kayaknya ushh gila gila ceritanya udah kiamat ya ini ya ushh ushh fix, ini yang ini nih bias ku ya di dreamcatcher kalau akan teman-teman tau mungkin mas Hari nanti bisa ditulis di kolom komentar ini siapa nih yang aku pause ini ya coba tulis di kolom komentar mas Hari namanya siapa, ini bias ku ya Puasa-puasa kalian melihat Dreamcatcher come back Kita dibatalkan guys, lanjut Ini main rapper nya ya Gila itu di belakang situ kayaknya ada skrimu nya deh, kita lihat lagi ya Ada skrimu nya guys, lanjut ya, keren co ini co Gila VFX nya keren banget co Wah ini bias nya Gila Ini scene yang ini ya guys, ini bener-bener perfectly keren banget Karena yang sebenernya tadi itu kan apocalypse-apocalypse gitu Ini kayak di surga gitu ya Gila 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 Prozent Gila 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 sepertinya aku mengerti maksudnya, sepertinya ini adalah dua dunia yang berbeda ya di mana ini mungkin di bumi dan di surga mungkin ya jadi mereka versi di surga dan mereka versi di bumi tapi ini keren banget Cok, VFX nya itu bener-bener real ya, bener-bener seperti realita ya, keren banget Cok ya, fix Mason, gila keren banget sih, keren banget kalau misalnya menurut gue, gila ya di kampe kali ini ya Dreamcatcher ya meskipun dia tidak, rock nya dia itu tidak sekental banget, ya nggak kental-kental banget tapi itu kayak enak banget ya lagunya dan ini kalau menurut gue oke banget di kampe kali ini ya dan konsep-konsep seperti ini itu yang kita tidak temui di girl group lain guys karena gini, kita pada saat kita melihat mungkin girl group yang kebanyakan gitu ya, pada umumnya itu kayak mereka comeback dengan konsep yang aneh-aneh juga, cuman itu kayak ketebak sebenarnya tapi kalau ini tuh kayak... nggak ketebak karena dari jamannya kita awal-awal reaction Dreamcatcher, itu kan memang kita sering lihat MV nya tuh bener-bener punya konsep yang berbeda gitu jadi kayak ada di situ tuh kayak ada konspirasi-konspirasi teorinya gitu ya konspirasi teori gitu ya dan itu kayaknya keren banget kalau misalnya kita nanti bisa nge-reaction satu album gitu ya tapi mungkin kalau misalnya Insomnia pengen kita reaction satu album, eh tapi nggak satu album sih mungkin kalau misalnya kalian pengen kita reaction Dreamcatcher yang lagu lainnya, mungkin bisa diterus ke dalam komentar ya segitu dulu ya reactionnya kalau kalian suka sama reaction ini jangan lupa klik like, comment, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis see you on the next reaction